Nah kemarin ada yang nanya, gimana caranya mengubah TV biasa jadi Smart TV biar bisa dipakai buat nonton Youtube, Netflix, bahkan juga Disney? Gue Feby Andrey Poin Tekno dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Nah pertanyaan ini menarik, karena memang jauh lebih hemat ya mengubah TV biasa yang udah ada di rumah menjadi sebuah Smart TV, daripada membeli Smart TV baru yang secara harga jelas jauh lebih mahal. Sedangkan untuk mengubah TV biasa jadi Smart TV, kalian cuma butuh aksesoris yang harganya cukup terjangkau ya kayak misalkan yang gue pake ini Realme Smart TV Stick. Nah ini sebenernya kalian bisa pake Smart TV Stick merk apapun yang ada di pasaran, ada juga yang berupa Smart TV Box tapi gue sendiri memilih Realme Smart TV Stick ini karena simple, kecil, tapi punya fitur dan performa yang menurut gue powerful. Oke sebelum gue tunjukin gimana cara pakenya dan seperti apa performa serta fiturnya, gue tunjukin dulu aja kali ya, seperti apa boxnya dan apa aja yang kalian dapetin di dalamnya. Untuk harganya sendiri ini gue dapetin di harga 500 ribuan rupiah, gue dapet di harga segitu, dia jauh lebih murah dari pada beli TV pastinya. Nah kita dapetnya juga cukup lengkap, pertama kita dapet kabel ya, ini kabel dari USB Type-A ke micro USB. Dan panjangnya sekitar setengah meter, disini kita juga dapet remote, nah ini remote dari TV Sticknya. Terus kemudian kita juga langsung dapet kabel untuk HDMI, kita juga dapet panduannya cukup singkat, buku kecil. Nah ini baterai untuk remote-nya, jadi bener-bener tinggal pake doang karena baterai remote-nya pun udah disertakan. Terus kita juga dapet Realme Smart TV Sticknya, dan ini ukurannya sangat kecil sebenernya. Nah kayak gini aja, dia juga secara build quality sama kayak remote-nya, mid ya untuk desainnya. Dan dia langsung nancep ke port HDMI-nya TV. Selain itu kita juga dapet adapter-nya, ini 5W. Nah cara pakenya sendiri simpel, kalian tinggal tancupin aja ya Realme Smart TV Stick ini di port HDMI TV lama kalian. Ini gue pasang di TV lama yang gue beli sekitar 9 tahun lalu, yang zaman itu udah kayaknya canggih banget ya. Tetapi sekarang sejak tontonan banyak di Youtube dan acara TV juga yang lewat antena kurang menarik, jadi berasa jarang kepake. Tapi dengan Smart TV Stick ini, ini TV bakal jadi sering kepake lagi dan jadi canggih ya. Gak kalah sama Smart TV-Smart TV keginian. Kalau di TV kalian gak ada port HDMI-nya, kalian bisa nambah beli converter-nya aja. Misalkan aja adanya port AV ya, itu kalian tinggal beli aja AV to HDMI yang harganya sekitar Rp60.000. Kalau udah nancep di port HDMI, tancupin juga power-nya melalui port micro USB. Kabel dan adapter-nya udah ada ya, jadi kalian tinggal tancupin aja. Tapi kalau di TV kalian ada port USB-nya, itu bisa langsung aja ditancupin di port USB TV. Jadi biar lebih rapi dan gak perlu pake power adapter secara terpisah. Jadi kabelnya gak kemana-mana. Nah abis itu tinggal ubah aja input source-nya ke HDMI ya, dan setup Realme Smart TV Stick-nya menggunakan remote yang disertakan. Setupnya gampang banget, tinggal ikutin aja panduan yang ada di layar. Gak jauh beda sama setup smartphone Android ya. Dan bisa setup instant juga lewat smartphone Android kalian. Dan kalau udah, tampilannya langsung sama kayak Android TV di Smart TV-Smart TV yang mahal ya. Jadi remote-nya ini juga udah pake Bluetooth, jadi gak perlu diarahin ke TV-nya. Meskipun kalian pencet ya, tanpa mengarah ke TV, dia udah langsung respon untuk navigasinya. Dan sama kayak di Android TV jaman now ya, disini kita bisa juga langsung konekin ke internet. Terus bisa kita pake buat nonton YouTube, Netflix, atau Disney. Dan kalian bisa juga install berbagai macam aplikasi yang dibutuhin lewat Google Play Store. Misalnya aja kalian butuh install view, atau video, atau BTV. Itu kalian bisa selesai aja di sana. Dan secara teknis, Realme Smart TV Stick ini menggunakan chipset Amlogic berbasis ARM Cortex A35 1.8 GHz quad-core ya. Kemudian GPU-nya pake Mali-G32. Ada 1GB RAM dan 8GB internal storage, dengan free space yang usable, ini di 4.4GB. Nah secara performa, ini udah lebih dari cukup sih ya untuk Android TV. Jadi navigasinya disini mulus, buka aplikasi juga lancar. Virtual keyboard-nya juga cepat kalau buat ngetik, dan setiap aplikasi streaming bisa dijalankan tanpa masalah apapun di Smart TV Stick ini. Karena ukurannya mini, jadi dia bisa tersembunyi di belakang TV. Nggak kelihatan kalau ada perangkat ekstra yang kita tambahkan. Jadi ya seolah-olah emang udah bawaan TV-nya, padahal nggak. Dan kalau lokasi port HDMI TV kalian itu nyempil ya, dan nggak cukup buat TV Stick ini, itu udah disertakan dengan kabel hub-nya. Jadi bisa kalian tancapin kabelnya dulu, baru TV Stick-nya kalian tancapin ke kabelnya ini. Nah untuk resolusi tampilan ini perlu jadi catetan, karena output-nya ini maksimal sampai di resolusi Full HD. Jadi bukan pilihan memang buat kalian yang punya TV 4K, tetapi untuk TV biasa, yang rata-rata resolusinya di Full HD, tampilannya udah oke banget, karena dia udah support HDR10 dan HDR10+. Kemudian ada Dolby Vision-nya juga, dan sebagai Android TV, dia juga punya fitur yang sangat ngemudahin kita dalam nyari konten di YouTube ya, atau juga dimanapun, yaitu Google Assistant. Jadi kita tinggal tekan aja tombol Google Assistant yang ada di remote, dan ngomong di remote-nya ya, untuk mencari konten yang kita mau. Nggak perlu ngetik huruf per huruf pakai remote, karena jujur aja untuk ngetik huruf per huruf di remote TV ini, itu sangat merepotkan. Dan Google Assistant inilah yang, apa ya, kayak bikin kita jauh lebih mudah dalam mengakses dan mengeksplore konten di Android TV. Mainkan lagu Jangan Salah Menilai, Takur Pangaripuan. Baiklah, Jangan Salah Menilai dari Takur Pangaripuan Dimainkan di YouTube. Kemudian untuk remote-nya sendiri, tombolnya simple banget ya, jadi cuma ada tombol navigasi, terus home, Google Assistant, volume, dan beberapa shortcut, kayak shortcut Netflix, YouTube, YouTube Music, dan Prime Video. Dia terhubung ya lewat Bluetooth, dan pakai 2 baterai AAA yang disertakan di paket pembelian. Dan untuk koneksi, Realme Smart TV Stick ini bisa konek ke internet ya, via Wi-Fi, yang udah support Wi-Fi 2.4, serta 5 GHz. Berbagai aksesoris juga bisa terhubung ya, melalui Bluetooth 5. Terus kemudian untuk microSD, memang dia nggak disupport di sini, jadi kalau misalnya kalian pengen install file APK ya, kalian bisa side load aja dari FTP ataupun SMB. Dan menariknya untuk OS, dia udah pakai Android 11, jadi cukup baru dibandingkan dengan banyak Smart TV Box dan Smart TV Stick yang masih banyak yang bertahan di Android 9. Nah, cara tampilan sih, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Fitur-fitur juga nggak ada bedanya, tampilan home juga tetap sama, menunya juga sama, tetapi dengan Android 11 yang lebih baru, tentunya kompatibilitas juga lebih baik ya, terhadap aplikasi ataupun terhadap berbagai macam aksesoris. Dan sebagai Android TV, dia juga built-in dengan Chromecast, jadi kalau untuk streaming tampilan HP atau perangkat lain ke TV, itu juga bisa ya dilakukan melalui Chromecast, dan sangat mudah untuk koneksinya. Jadi dengan Realme Smart TV Stick ini, TV biasa kalian bisa langsung jadi Smart TV yang canggih ya, dan bisa buat nonton YouTube, Disney, Netflix, dan install banyak aplikasi lain dari Google Play, terus dia juga support Google Assistant ya, built-in Chromecast juga, dan semoga aja ini ngejawab pertanyaan kalian. Untuk harganya sendiri ini, gue dapetin di harga 500 ribuan rupiah, link pembelian bisa kalian cek di deskripsi video ini, kalau kalian mau cari yang lebih murah juga banyak, kalian tinggal search aja Smart TV Stick, dan itu dulu video gue kali ini ya. Like kalau suka video ini, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin video sharing kayak gini. Gue Febiyan, RGP Tekno, pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video teknoman lainnya. Besok.